Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, apa kabarnya? Nah adik-adik masih bersama dengan Pak Fahmi ya di pelajaran TEIKA Nah adik-adik, hari ini kita akan menyambung pelajaran TEIKA kita ya adik-adik Nah jika pada pertemuan sebelumnya, kita sama-sama telah banyak belajar ya membuat gambar pada aplikasi Paying Dengan menggunakan beberapa ikon, ada ikon pensil, ada ikon eraser, ada ikon line, kemudian ikon lingkaran Nah pada pertemuan kali ini, kita akan membuat gambar dengan menggabungkan beberapa ikon ya adik-adik Nah misalnya ikon oval atau ikon lingkaran, kemudian ikon line atau garis lurus, ikon pool untuk membuat garis lengkung, kemudian ikon eraser untuk menggabungkan bus Nah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat dua gambar ini ya adik-adik Nah kita akan belajar membuat kedua gambar ini Nah untuk itu, silakan adik-adik persiapkan terlebih dahulu ya untuk belajar menggambar TEIKA Yaitu dengan membuka atau menjalankan aplikasi atau program aplikasi Paying ya adik-adik yang berada pada laptop ataupun komputer adik-adik Nah untuk itu, langsung saja ya adik-adik, Pak Guru akan contohkan bagaimana kita akan membuat gambar ini ya dengan menggunakan beberapa ikon Nah untuk itu, simak terus penjelasan Pak Guru ya Nah adik-adik, pertama-tama kita menggunakan gambar oval ya atau gambar lingkaran Nah disini adik-adik bisa memilih ya ikon oval atau ikon lingkaran Nah ini merupakan ikon oval atau dikenal dengan lingkaran Nah pertama-tama kita akan membuat sebuah lingkaran ya adik-adik Nah kita akan membuat lingkaran seperti ini Kali ini kita akan membuat bunga terlebih dahulu ya adik-adik Nah selanjutnya, kita akan membuat bulatan-bulatan kecil yang mengandungi gambar ini ya atau lingkaran ini Ayo kita mulai ya Nah silakan adik-adik juga membuat dari rumah ya Untuk basarnya, adik-adik bisa menyesuaikan sesuai keinginan adik-adik ya Adik-adik bebas untuk berkreasi Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menggunakan ikon porvia adik-adik Untuk membuat garis lengkung sebagai tangkai bunganya ya adik-adik Nah pertama adik-adik langsung mengklik saja ya ikon porvia ini Kemudian membuat sebuah garis lurus pada bagian bawah bunga ya Nah seperti ini Nah kurang lebih seperti ini ya adik-adik Nah selanjutnya, kita akan membuat pot ya Pot bunga ini Dengan menggunakan ikon line atau garis lurus Nah ini ya adik-adik, ikon line Nah kurang lebih seperti ini ya adik-adik Nah adik-adik bebas berkreasi ya Silahkan adik-adik berkreasi Sesuai kreativitas adik-adik Ini hanya sebagai contoh Nah selanjutnya Kita akan membuat daunnya ya adik-adik Kita akan membuat daunnya berada pada bagian tangkai ini ya Dengan menggunakan ikon lingkaran atau oval Nah seperti ini Kemudian kita buat seperti ini ya adik-adik Nah seperti ini Kita buat dua ya Nah sudah jadi ya adik-adik Nah ini merupakan gambar bunga ya adik-adik Yang dibentuk dengan menggunakan Icon oval Yaitu ikon lingkaran Kemudian Icon line atau garis lurus Kemudian ikon pur Untuk membuat garis lengkur Nah selanjutnya Kita akan menggunakan Icon filled with color Untuk menggari warna Tentu adik-adik sudah tahu ya Bagaimana cara menggunakan Icon pemberi warna Nah silahkan adik-adik bebas Menentukan gambar ro Adik-adik bebas menentukan Warna dari gambar ya Yang adik-adik Nah disini pak guru Menggunakan warna kuning ya Nah seperti ini Kemudian pada bagian tengah Pak guru akan memberikan warna merah Nah seperti ini ya adik-adik Kemudian untuk daunnya Pak guru akan menggunakan warna hijau Nah seperti ini Kemudian untuk warna potnya Atau pot bunganya Pak guru akan menggunakan warna coklat Nah bagaimana adik-adik Cukup menarik bukan? Ya benar sangat menarik ya Nah bagaimana apakah adik-adik punya sudah jadi? Nah silahkan berkreasi ya adik-adik Mohon untuk bantuan kepada ayah bunda ya Agar membantu adik-adik untuk membuat bunga Nah selanjutnya Nah selanjutnya Agar lebih menarik lagi Kita akan membuat Kerumputan kecil ya Di bagian bawah ini Nah dengan menggunakan Icon garis lurus ya adik-adik Atau ikon line Nah kemudian Kita akan mengubah warnanya Nah seperti ini ya adik-adik Nah kurang lebih seperti ini ya Adik-adik Bisa bebas untuk berkarya Nah sudah jadi ya adik-adik Gambar bunga kita sudah jadi ya Bagaimana? Cantik bukan? Nah tentu sangat cantik ya Dan tentu adik-adik juga pasti bisa untuk membuatnya Nah ini gambar yang kita buat Menggunakan Icon lingkaran Atau ikon oval Kemudian ikon line Garis lurus Kemudian ikon course Untuk melengkungkan garis Atau garis lengkung Nah selanjutnya Kita akan membuat Sebuah gambar lagi ya Kita akan coba untuk membuat gambar boneka Nah disini Pemburu menggunakan Dua gambar Agar adik-adik Juga bisa berlatih Membuat dua gambar ya Semakin banyak adik-adik berlatih Maka adik-adik semakin cepat paham Dalam menggunakan aplikasi Pay Nah oke adik-adik Selanjutnya Kita akan membuat Sebuah gambar lagi ya Pertama-tama Kita pilih Icon oval lagi ya Adik-adik Atau ikon lingkaran Nah kemudian Kita akan buat Satu lingkaran lagi ya Adik-adik Seperti ini disini Ya Nah disini warnanya Masih warna hijau ya Adik-adik bisa mengubahnya Menjadi warna apa saja Yang adik-adik memilihkan Nah disini Pemburu hanya menggunakan Warna hitam ya Nah seperti ini Kemudian Pemburu akan membuat Satu lagi ya Adik-adik Kita akan membuat Satu lagi Gambar ini Dibuat dengan Menggunakan Beberapa ikon ya Ada ikon lingkaran Ada ikon garis lurus Dan nantinya Kita juga akan Menggunakan Icon eraser Nah selanjutnya Kita buat lingkaran Yang lebih besar ya Nah seperti ini Kemudian Kita akan buat Kakinya ya Nah seperti ini Untuk ukurannya Adik-adik bebas ya Adik-adik bisa membuat Uperan besar Ataupun Uperan besar Nah selanjutnya Kita akan buat Matanya ya Adik-adik Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Seperti ini ya Adik-adik Selanjutnya Kita akan membuat Kedua tangannya ya Adik-adik Kita akan menggunakan Icon line ya Atau garis lurus Nah seperti ini ya Adik-adik Kemudian Nah kemudian Kita akan tambahkan Kita akan tambahkan Dengan menggunakan Icon lingkaran Nah seperti ini ya Nah gambar kita Sudah mulai terlihat ya Adik-adik Nah adik-adik Selanjutnya Kita akan menghapusnya Kita akan menghapus ya Dari gambar lingkaran yang Berlebihan seperti ini ya Adik-adik Nah adik-adik bisa menghapusnya Dengan menggunakan Icon eraser Atau ikon penghapus Nah ini adalah Icon eraser ya adik-adik Adik-adik bisa melihat Pada anak panah ya Nah ini adalah ikon eraser Kemudian adik-adik klik Untuk menggunakannya Nah selanjutnya Adik-adik arahkan Ke bagian gambar Atau area mana Yang berlebihan ya Seperti ini Untuk dihapus Nah caranya Klik kiri Pada mouse Tahan dan geser Nah Sehingga berubah Seperti ini ya adik-adik Nah seperti ini Seperti ini ya adik-adik Kemudian kita hapus lagi Pada bagian kakinya ya Nah Seperti ini ya adik-adik Bagaimana adik-adik Apa sudah mulai terlihat Gambar kita Iya Ini sudah mulai terlihat ya Yaitu gambar boneka Nah silahkan adik-adik Berkreasi ya Silahkan adik-adik Berkreasi Untuk membuat Sebuah gambar Nah selanjutnya Kita akan Menambahkan Sebuah belakang ketil Lagi ya adik-adik Pada bagian Telinga Nah seperti ini ya Sudah jadi ya adik-adik Nah selanjutnya Adik-adik bisa menambahkan aksesoris Pada bagian perut ya Nah disini kita akan membuat kantongnya Nah dengan menggunakan Icon oval dan ikon garis lurus Nah pertama-tama seperti ini ya Nah kemudian Kita tambahkan ikon garis lurus ya Membelah pada bagian tengah Dari bulatan ini ya Nah seperti ini Nah selanjutnya Kita akan menghapus Gambar pada bagian atas ini ya Adik-adik Dengan menggunakan Icon Ya kit Dengan menggunakan Icon eraser Nah seperti ini Nah bagaimana adik-adik Cukup mudah bukan Sampai disini Apakah adik-adik Sudah berhasil membuatnya Ya pak guru harap Adik-adik sudah berhasil ya Membuatnya Nah selanjutnya Kita akan memberi warna ya Adik-adik Kita akan memberi warna Pada adik-adik Nah adik-adik Bebas berkreasi ya Adik-adik bebas Memberikan warna Sesuai dengan Pemerintah tadi Nah disini pak guru akan Coba memberikan warna ya Kita akan coba Memberikan warna ya Adik-adik Nah disana Seperti ini ya Nah seperti ini Adik-adik bebas ya Adik-adik bebas Untuk memberikan warna Sesuai dengan Keinginan adik-adik Disini pak guru Hanya mencontohkan ya Pak guru hanya Mencontohkan Seperti ini Nah gambar kita Sudah jadi ya Adik-adik Gambar kita Sudah berhasil Diberi warna Silahkan adik-adik Mencoba ya Silahkan adik-adik Juga berlatih Untuk membuat gambar Seperti yang Pak guru contohkan Dengan menggunakan Icon oval Atau lingkaran Kemudian Icon line Garis lurus Icon core Atau garis lengkung Kemudian Icon eraser Itu untuk Menghapus Nah bagaimana Adik-adik Sampai disini Apakah adik-adik Sudah paham Bagaimana cara Menggunakan Icon-icon Yang ada pada Aplikasi Bain Nah Jika adik-adik Masih merasa Belum paham Maka adik-adik Bisa memutar Kembali video Pembelajaran ini Kemudian Adik-adik Bisa menyimaknya Dengan saksa Nah Adik-adik Silahkan Adik-adik Berkreasi Silahkan Adik-adik Mencoba Dan berlatih Agar Adik-adik Semakin Faham Dalam Penggunaan Icon-icon Pada Aplikasi Nah Adik-adik Sampai disini Dulu Materi Pembelajaran Kita hari ini Tetap Semangat belajar Ya Adik-adik Dan jangan lupa Untuk selalu Jaga Kesehatan Nah Adik-adik Sekian dulu Pertemuan kita Sampai ketemu Pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh